Bismillahirrahmanirrahim Ada hewan yang sangat konyol Seperti ada sebagian orang di India yang menyembah sapi Ada yang menyembah kemaluan perempuan Karena menganggap manusia keluar dari situ Dan segala macam yang terjadi Semua itu yang disembah selain Allah Apa yang mereka bisa lakukan? Apakah mereka bisa lepas dari sistem alami di alam semesta ini? Misal, adakah diantara mereka yang bisa menahan pergantian siam dan malam? Adakah diantara mereka yang bisa mendatangkan hujan pada saat kemarau seperti ini? Atau adakah yang bisa menahan hujan kalau memang Allah mau turunkan dari langit? Adakah diantara mereka yang bisa melepaskan diri dari sistem dan fenomena Kalau dia makhluk hidup seperti manusia misalnya? Adakah diantara mereka yang bisa menolak kalau dia lagi lapar? Adakah yang bisa menolak pada saat dia capek? Adakah yang bisa menolak kalau pada saat dia haus? Dan seterusnya Semua itu mereka tidak punya apapun Mereka bahkan tidak memiliki buat diri mereka sendiri Apa yang bisa bermanfaat buat mereka secara 100% Apalagi memberikan kepada orang lain Lebih konyolnya banyak manusia menyembah berhala Subhanallah yang paling banyak syaitan-syaitan tunggangi Menyesatkan manusia Dari menyembah Allah dalam menyembah berhala Berhala itu apa? Patung-patung yang dipahat sendiri oleh mereka Dibentuk sendiri matanya Kemudian mereka sembah Satu hal yang sangat konyol Makanya Ibrahim AS Pada saat mendatangi kuil tempat penyembahan masyarakat Babylonia Beliau sempat mendatangi patung-patung tersebut di hadapan masyarakat Babylonia Kemudian mengambil sebuah batu Dan melemparkan batu itu ke arah patung Sambil berkata Wahai Tuhan Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia Tidakkah kau marah dengan saya Karena saya melemparmu dengan batu Tentu patung tidak akan menyaut apa-apa Tidak bisa memberikan jawaban apapun Tapi begitulah masyarakat Babylonia meyakini Lalu Ibrahim AS mengelilingi patung-patung semua yang ada disitu Lalu kemudian mengatakan kepada masyarakat Babylonia Setelah mempermalukan Tuhan-Tuhan mereka ini Sambil berkata Apakah kalian semua tidak marah dengan saya Atau tidak bisa melawan saya Karena saya melempari kalian dengan batu Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia Mereka tidak bisa menyaut patung-patung tersebut Padahal selama ini masyarakat Babylonia Sujud meminta-minta Memohon-mohon dengan patung-patung itu Tidak ada apa-apa Lalu Nabi Ibrahim AS menghadap ke mereka sambil berkata Wahai masyarakat Babylonia Ketahuilah Tuhan ku dan Tuhan kalian Serta Tuhan yang kalian telah sembah-sembah patung ini Adalah Allah SWT Jangan sembah selain dia Jangan sekutukan dia Dia telah yang menciptakan langit dan bumi Dan segala yang ada di antara keduanya Masyarakat Babylonia itu sempat terdiam Dan mereka bingung Ngikutin gak ya Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan Kalau begitu saya akan melakukan Tipu daya Tipu musliah terhadap Tuhan-Tuhan kalian Kalau kalian tidak mau tinggalkan Mereka pun bubar pada malam itu Ibrahim AS keluar dari kuil Mengambil kampak Lalu kemudian menghancurkan patung-patung tersebut Dengan tangannya Ada yang kepalanya dipenggal oleh Ibrahim AS Ada yang tangannya dipotong Ada yang kakinya dipotong Diancur-hancurin Lalu kemudian dikumpulkan Kebetulan kuil itu berbentuk seperti huruf U Di sekililingnya semua patung Di tengah-tengah ada patungnya Namrud Yang mengaku sebagai Tuhan pada saat itu Ditaruhlah oleh Ibrahim AS Patung-patung yang sudah dihancurin Kepala-kepalanya Ditumpukan patungnya Namrud yang besar Lalu kampaknya ditaruh di tangannya Namrud Lalu kemudian Ibrahim AS meninggalkan Penjaga kuil sempat melihat Tapi penjaga kuil ini sudah tertanam Dalam bentuk doktrin di benak dia Bahwasannya Tuhan ini Tidak mungkin ada yang bisa merusaknya Sudah doktrin Ada yang mendekat saja Berbuat yang tidak benar Maka akan dikutuk oleh Tuhan-Tuhan ini Dia melihat Ibrahim AS Dia tidak berani mendekat Ibrahim ini terlalu berani luar biasa Menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka Maka yang terjadi pada saat itu Jemaah sekalian Mereka pun datang pagi hari Mereka melihat kuil mereka jadi rusak semua Mereka bertanya kepada penjaga kuil Siapa yang lakukan ini Kata penjaga kuil Anak yang tadi malam tuh Yang bernama Ibrahim Kata mereka panggil Ibrahim Kami mau tahu Kenapa mereka Apakah dia benar yang melakukan Pada Tuhan-Tuhan kami Dan kenapa mereka Kenapa dia lakukan Maka Ibrahim AS pun didatangkan Lalu Ibrahim ditanya Apa kau lakukan ini Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan kami Apa kata Ibrahim AS Kepada mereka Kenapa kalian tanya kepada saya Yang pegang kampak itu siapa Itu Tuhan kalian yang paling besar Tanya kepada dia Kalau Ibrahim dia bisa berbicara Maka Allah mengatakan Mereka pun kembali kepada diri mereka sendiri Dan satu sama lain sambil berkata Kalianlah yang telah salah Dengan keyakinan kalian Terima kasih telah menonton